Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Papua Barat menggelar pertemuan bersama sejumlah media di kota Jeipura membahas perkembangan finansial teknologi lending atau vintage bumi cendrawasi. Berdasarkan vintage lending yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, kurang lebih 144 perusahaan peminjam dana secara online tengah beroperasi di negara Indonesia. Total pinjaman secara online di bumi cendrawasi, sesuai data statistik OJK Papua-Papua Barat sebesar Rp60 triliun per 30 September 2019. Pinjaman masyarakat di Papua mencapai Rp62,92 miliar dan Papua Barat Rp32,89 miliar. Cepatnya proses peminjaman dan tepat waktu serta pengajuan dokumen pinjaman yang tidak terlalu rumit, pengguna jasa vintage dipastikan akan terus meningkat. Masyarakat Papua-Papua Barat diimbau agar tidak mudah percaya dengan investasi bodong, Mengingat vintage lending kini semakin menjamur, OJK Papua-Papua Barat menyatakan kesiapannya memberikan edukasi dan literasi bagi masyarakat yang membutuhkan informasi terkait finansial teknologi. Otoritas Jasa Keuangan sangat memberikan perhatian kepada masyarakat terlebih terkait dengan adanya produk-produk dan investasi bodong. Masyarakat diimbau agar melaporkan kepada otoritas jasa keuangan terkait investasi-investasi yang tidak logis dan yang tidak mempunyai dasar legalitas yang memadai. Silahkan datang ke otoritas jasa keuangan yang ada di Jaya Pura, Keputusan Cipapua, atau ke call center 157. Legalitas dan logis sebuah penawaran dari vintage harus lebih diperhatikan bagi pengguna jasa finansial teknologi. Dari Kota Jaya Pura, Papua, Wansir Kogoya, Jaya TV mengabarkan.